Turnamen Basket 3x3 edisi kedua akan memasuki babak final provinsi yang digelar di Malang 12 Maret mendatang. Sebanyak 24 tim putra dan putri kategori U18 dan U23 akan memperebutkan 8 tiket ke Grand Final Nasional. 24 tim yang lolos sebelumnya telah melalui babak CD Selection yang digelar di Surabaya dan Lambongan. Di antaranya Ubaya Pro A dan Ubaya Elite dari kategori U23 putra, serta Zodiac dan Coral Girls dari kategori U18 putri. Berbeda dengan turnamen edisi pertama tahun lalu, di turnamen tahun ini jumlah peserta semakin meningkat. Kualitas peserta juga meningkat karena tak hanya berasal dari perwakilan sekolah, namun juga beberapa klub basket 3x3. Dari turnamen basket ini, diharapkan muncul pebasket muda potensial yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas. Ini adalah mencari bibit muda yang akan mudah-mudahan klub bisa menjadi atlet nasional di olahraga basket. Tapi khususnya kami memang mengkhususkan di 3x3. Kenapa? Karena 3x3 ini sejauh ini ya, selama ini kita melihatnya belum mendapatkan perhatian yang sesuai sebagaimana 5-1-5. Sementara itu, Peng Prof Perwasi Jatim menyambut antusias turnamen 3x3 ini. Diharapkan lebih banyak daerah di Jawa Timur yang bisa menjadi tuan rumah turnamen basket 3x3. Harapannya saya lebih senang bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang punya potensi. Jangan lupa, jangan dilupakan, jangan pernah lupa. Kita dengan 38 pengkak-pengkak itu potensinya luar biasa, kekuatannya Indonesia dan Jawa Timur. Jadi saya berharap nggak cuma 2 tempat bisa lebih. Delapan tim terbaik yang nantinya lolos dari final provinsi akan mewakili Jawa Timur di babak keren final yang dikelar di Jakarta. Selain Jawa Timur, turnamen basket 3x3 juga dikelar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Nanda Trianta, JTV